Kita akan ke contoh soal ya Mengenai hukum 2 Newton Nah, sebuah hoki pak atau kepingan hoki Bermasa 0,3 kg Meluncur pada permukaan gelanggang es Yang licin Yang mana disini kita asumsikan tidak ada gesekan Dua buah gaya Yang bekerja pada kepingan tersebut Seperti pada gambar Nah, ini ya Gayanya, ini ada kepingan hoki Ada dua gaya F1 dan F2 Yang mana besar gaya F1 Itu sama dengan 5 Newton Dan F2 sama dengan 8 Newton Yang arahnya dinyatakan dalam sudut ya Untuk gaya 2 Arahnya 60 derajat Dan gaya 1 Arahnya adalah 20 derajat ya Dinyatakan dalam sudut Terhadap sumbu X Nah, dari sini Soal ini yang ditanyakan ialah Tentukan magnitudo dan arah percepatan Kepingan hoki tersebut Nah, kita lihat ya Gambarnya dulu Kita lihat bahwa disini Vektor gaya Baik F1 maupun F2 Berada pada bidang dua dimensi Nah, seperti yang Sudah dibahas di kuliah sebelumnya Untuk menyelesaikan Permasalahan seperti ini Kita harus Menguraikan Atau memproyeksikan vektor Ke arah sumbu Y Dan ke arah sumbu X Baik pada F1 maupun pada F2 Nah, kita selesaikan ya Nah, kita lihat dulu Fx1 Yang ini Kita proyeksikan ke sumbu X Ingat, kalau di samping sudut Maka cos ya Cos minus 20 ya Di kuadran 4 Dan Untuk ke sumbu Y Kita proyeksikan ke depan sudut Sehingga menjadi F1 sin Minus 20 Kemudian hal yang sama Kita lakukan juga untuk F2 Ya Kalau F2 X Yaitu F2 cos 60 derajat Dan F2 Y F2 sin 60 derajat Nah Kita Kita operasikan yang satu komponen Yang X dengan X Yang Y dengan Y Ya Yang komponen X dulu Berarti kita Menghitung resultan gaya di komponen X Adalah F1 X Ditambah F2 X Ya Yang Kemudian kita masukkan Nilai F1 X dan F2 X nya Lalu kita masukkan angkanya Dimana F1 Tadi 5 N Dan Cos minus 20 adalah 0,94 Ditambah F2 8 N Dan Cos 60 adalah 0,5 Maka Diperoleh Resultan gaya di Sumbu X Sama dengan 8,7 N Nah Sementara di Sumbu Y Kita menjumlahkan Antalah F1 Y Ditambah F2 Y Kita masukkan F1 Y Yalah F1 Sin minus 20 Dan F2 Y Yalah F2 Sin 60 Kita masukkan Gaya dan sudut Maka ditemukan Diperoleh Resultan gaya di Sumbu Y Y itu sama dengan 5,2 N Nah Kemudian Karena yang ditanya adalah Percepatan Maka Kita menggunakan Hukum 2 N Tone Nah Kita sudah punya Sigma F Ya Nah Kita hitung dulu Percepatan Di Arah X Ya kan Berarti Sigma Fx Dibagi M Dan Ini Sigma Fx Dibagi dengan Masa Masa Kepingan Hoki ini Maka diperoleh Percepatan Ke arah X Sama dengan 29 M Metr per sekund Kuadrat Nah Kemudian Untuk Percepatan Ke arah Komponen Y Yaitu Sigma Fy Dibagi M Dimana Sigma Fy Tadi sama dengan 5,2 N Dibagi dengan Masa Maka diperoleh 17 meter Per sekund Kuadrat Berarti kita bisa tuliskan Percepatannya Sama dengan 29 I Yaitu Ke arah X Plus 17 J Metr Per sekund Kuadrat Ini Percepatannya Nah Yang ditanya Magnitude Jangan Ingat lagi Kuliah di sebelumnya Bahwa Magnitude Sotifektor Ialah Akar dari Penyumlahan Kuadrat Masing-masing Komponen Jadi kita Tuliskan A Sama dengan AX Kuadrat Ditambah Ay Kuadrat Kita masukkan AX Dan Ay Maka diperoleh Magnitude Percepatannya Sama dengan 34 Meter Per sekund Kuadrat Nah Sementara Untuk arah Kita bisa Menggunakan Sudut Dimana kita Menggunakan Tangen ya Nah Tangen Teta Itu sama Dengan Percepatan Komponen Vertikal Dibagi dengan Komponen Percepatan Horizontal Maka Teta Bisa Dihitung Dengan Tangan Inverse Dari Ay Per Ax Sehingga Kita bisa Peroleh Teta Sama dengan 30 Derajat Berarti Arahnya Ada disini Ya Arah Percepatannya Seperti itu Ini Contoh soal Mengenai Hukum 2 Newton Nah Kemudian Hukum 3 Newton Hukum 3 Newton Menyatakan Bahwa Ketika Kedua Benda Berinteraksi Gaya Pada Kedua Benda Yang Bersal Dari Satu Sama Lain Selalu Sama Magnitudenya Tapi Berlawanan Arah Jadi Hukum 3 Newton Ini Biasanya Dikenal Dengan Aksi Reaksi Magnitudo Gaya Sama Tapi Arah Selalu Berlawanan Bisa Dituliskan Dalam Vektor Seperti Ini F Aksi Sama Dengan Min F Reaksi Artinya Ini Nilainya Sama Tetapi Arah Sama Berlawanan Sehingga Ada Tanda Minus Disini Seperti Itu Jadi Hukum 3 Newton Ini Menyatakan Interaksi Antara Dua Benda Seperti Itu Misalkan Contohnya Roket Roket Ini Memberikan Gaya Udara Panas Kebawah Kemudian Udara Panas Ini Akan Mendorong Roket Keatas Seperti Itu Jadi Roket Bergerak Keatas Itu Karena Ada Aksi Reaksi Seperti Itu Atau Simpelnya Lagi Ketika Kita Berdiri Di Sebuah Lantai Kita Akan Menekan Lantai Dengan Berat Badan Kita Tapi Pada Kenyataan Harusnya Kita Jatuh Kebawah Tembus Lantai Tapi Tidak Artinya Lantai Memberikan Gaya Yang Sama Dengan Berat Kita Sehingga Kita Berdiri Di Lantai Beberapa Contoh Mengenai Aksi Reaksi Itu adalah Hukum 3 Newton Nah Kemudian Ini Ada Beberapa Gaya Khusus Yang Perlu Diperhatikan Dan Nanti Akan Banyak Dibahas Pada Permasalahan Permasalahan Aplikasi Dari Hukum Newton Nah Pertama Kita Mengenal Gravitasi Gaya Gravitasi Gaya Berat Ini Adalah Gaya Tarik Yang Menuju Ke pusat Bumi Akibat Pengaruh Medan Gravitasi Jadi Benda Bermasa Apabila Dia Berada Dalam Medan Gravitasi Maka Benda Itu Akan Tertarik Ke pusat Medan Itu Dalam hal Ini Pusat Bumi Apabila Sebuah Benda Berada Dalam Medan Maka Dia Akan Tertarik Menuju Ke pusat Bumi Inilah Akibatnya Semua Benda Atau Kita Selalu Mengarah Ke pusat Bumi Jadi Kita Selalu Bisa Menapak Di Tanah Itu Karena Gaya Gravitasi Gaya Gravitasi Atau Gaya Berat Bisa Dihitung Menggunakan Hukum Newton Sigma F Sama M Kali G Dimana Gaya Berat Biasa Disimpulkan W Sama Dengan Masa Dikali Percepatan Gravitasi Jadi Ini Ini Gaya Berat Nah Kemudian Juga Gaya Normal Ini Seperti Yang Sudah Saya Singgung Sebelumnya Gaya Normal Itu Gaya Yang Timbul Apabila Sebuah Benda Berada Di Suatu Bidang Datar Yang Arahnya Melawan Berat Nah Ini Akibat Aksi Reaksi Dimana N Ini Sama Dengan W Besarnya Namun Berlawanan Arah Nah Contohnya Seperti Ini Kita Lihat Ada TV Dimana TV Ini Menekan Meja Dengan Berat Tetapi Si Meja Ini Memberikan Gaya Normal Ke Arah Tegak Lurus Terhadap Bidang Yang Besarnya Sama Dengan Berat TV Nah Kemudian Si Si Meja Ini Yang Di Atasnya Ada TV Itu Menekan Lantai Dengan Total Berat TV Dan Meja Nah Si Lantai Memberikan Gaya Normal Yang Arahnya Berlawanan Dengan Arah Berat Benda Ini Tapi Besarnya Sama Nah Ini Salah Satu Contoh Gaya Normal Seperti Itu Kemudian Kita Juga Nanti Banyak Menjumpai Gaya Gesekan Gaya Gesekan Ini Muncul Apabila Suatu Benda Bergerak Di Dalam Di Suatu Bidang Datar Gesekan Ini Akan Selalu Berlawanan Dengan Arah Gerak Sehingga Apabila Suatu Benda Bergerak Maka Benda Ini Akan Seperti Mengalami Ada Sesuatu Yang Menahan Dia Seperti Itu Dan Memperlambat Gerakannya Nah Gaya Gesek Itu Didefinisikan Sebagai Besar Gaya Gesek Dapat Dihitung Dengan Menggunakan Formulasi Ini Dimana Gaya Gesek Itu Sama Dengan Mu Koefisien Gaya Gesek Dikali Kita Kenal Ada Dua Jenis Yaitu Gaya Gesek Statis Dan Gaya Gesek Kinetis Dimana Gaya Gesek Statis Itu Sama Dengan Mu S Koefisien Gesek Statis Dikali Gaya Normalnya Sementara FK Atau Gaya Gesek Kinetis Itu Sama Dengan Koefisien Gesek Kinetis Dikali Dengan Gaya Normalnya Seperti Itu Nah Ini Contohnya Nah Kapan Penggunaan Gaya Gesek Statis Dan Gaya Gesek Kinetis Dipakai Nah Kita Bisa Mbahas Disini Gaya Gesek Statis Terlebih Dulu Sorry Gaya Gesek Statis Itu Berlaku Dari Benda Dalam Keadaan Diam Sampai Tepat Akan Bergerak Seperti Itu Gaya Gesek Maksimal Jadi Gaya Yang Diperlukan Untuk Membuat Benda Mulai Bergerak Itu Adalah Sebesar FS Apabila Gayanya Sudah Lebih Besar Dari FX Maka Benda Akan Bergerak Dengan Gaya Gesek Kinetis Seperti Itu Jadi Gaya Gesek Statis Ini Digunakan Pada Benda Mulai Dari Keadaan Diam Sampai Dengan Keadaan Tepat Akan Bergerak Seperti Itu Sementara Gaya Gesek Kinetis Itu Dipakai Ketika Benda Sudah Dalam Keadaan Bergerak Seperti Ini Oke Itu Mengenai Gesekan Kemudian Juga Ada Tegangan Tegangan Ini Biasanya Terjadi Pada Tali Atau Kawat Misalkan Tali Yang Awalnya Mulur Ketika Ditarik Maka Tali Ini Akan Menegang Seperti Ini Ini Contoh Contoh Pada Katrol Tali Menegang Dan Pada Kawat Misalnya Pada Lift Lift Yang Disini Punya Berat Sendiri Kemudian Ada Orang Di Dalam Tentu Arah Menuju Pusat Bumi Karena Berat Karena Gaya Berat Tapi Tali Yang Atau Kawat Yang Menarik Lift Ini Akan Menegang Akibat Ada Gaya Berat Yang Menarik Ke Bawah Seperti Ini Sehingga Tali Itulah Beberapa Contoh Gaya Khusus